Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan Dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya Amin ya rabbal alamin Sahabat beriman yang dirahmati Allah Dalam kehidupan sehari-hari kita kerap kali mendapati hewan kecil yang mengganggu Dan tak jarang kita pun membunuhnya karena alasan yang tidak jelas Bahkan tanpa merasa bersalah sedikitpun Taukah Anda Dalam Islam ada sekian banyak binatang yang boleh dibunuh Serta terdapat pula beberapa binatang yang haram untuk dibunuh Jadi tidak semua hewan kecil boleh kita bunuh walaupun populasinya tidak terbatas Terkait haramnya membunuh beberapa binatang Itu mempunyai dasar baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi Tiap-tiap dari binatang yang haram dibunuh itu pasti mempunyai alasan Maka sebagai umat Islam telah sepantasnya kita perlu mentaati tentang itu Berikut ini adalah lima binatang yang haram untuk dibunuh di dalam ajaran Islam Yang pertama adalah semut Semut jadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih kepada Allah Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam agama Islam Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Salah seekor semut sempat menggigit salah seorang Nabi Kemudian Nabi itu menyuruh seseorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya Namun Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya Apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu Lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa bertasbih kepadaku Hadis riwayat muslim Kadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah Tapi kita malah membunuh semut yang notabene senantiasa melakukan ibadah Yang sering kita lupakan Yaitu zikrullah dengan bertasbih Maka dari itu Marilah kita bertawabat dan memohon ampun kepada Allah Apabila kita sering melakukannya Lalu yang kedua Laba-laba Dalam sejarah kisah Nabi Laba-laba dipandang sebagai binatang juru selamat Rasulullah Dikala ia dikejar oleh kalangan Qurais Yang hendak membunuh beliau Diketahui jika dikala itu Rasulullah bersembunyi di dalam gua Dan kalangan kafir Qurais hampir saja menemukan beliau Tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba Sehingga kaum kafir Qurais beranggapan Jika di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya Rasulullah kala itu berada di dalam gua sur Yang ditemani sahabat sejatinya Yaitu Abu Bakar Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir Qurais yang ingin membunuh Rasulullah Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua Guna memastikan Apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya Tetapi apa yang mereka dapati setelah sampai di mulut gua Terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna Serta di situ mereka pula mendapatkan dua ekor burung merpati Maka mereka sangat percaya Bahwa di dalam gua tersebut tidak ada orang Merujuk pada kisah tersebut Sehingga Islam memutuskan Kalau tindakan membunuh laba-laba Menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan atau diharamkan Maka dari itu Apabila kalian pernah membunuhnya Maka bertaubatlah Yang ketiga Lebah Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa dalam Islam Apabila secara harfiah Lebah digunakan sebagai nama dari salah satu surah Dalam Al-Quran Ya'ni surah An-Nahl Terselit banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah Salah satunya Yaitu lebah selalu memakan sesuatu yang halal Rezeki yang baik serta halal Dan perhatikan apa yang dihasilkannya pun penuh keberkahan Yaitu madu yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia Mayoritas ulama mengatakan Hukum membunuh lebah selepel dengan semut Dengan landasan itu pantangan membunuhnya Serta pantangan menyantapnya Namun para ulama menerangkan Jika larangan membunuh lebah Karena bisa menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia Yang keempat kata Rasulullah SAW bersabda Berilah keamanan bagi kata Jangan dibunuh Karena sesungguhnya Suaranya yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada robnya Untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim Maka diizinkanlah bagi kata Kemudian api menimpanya Maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air Hadis riwayat Abu Sa'id As-Sami Ibrahim bin Abi Ablah Dan Aban bin Soleh Kemudian yang kelima Burung Hudhud Burung Hudhud merupakan salah satu binatang yang disebutkan dalam Al-Quran Burung ini sangat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman Karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilkis Keistimewaan burung tersebut Menyebabkan binatang yang satu ini haram untuk dibunuh Sesuai dengan ketentuan Islam Membunuh hewan tidak bersalah jelas tidak dapat dibenarkan Kita boleh membunuh hewan Jika keberadaannya akan mengganggu keselamatan Maka dari itu Mulailah hari ini untuk berhati-hati dalam bertindak Walaupun itu hanya membunuh hewan kecil sekalipun Karena segala sesuatu ciptaan Allah Ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia Wallahu'alam bisawab Demikian yang bisa saya bagikan Semoga bermanfaat untuk kita semua Amin ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton